Bisa gak sih gue ditanggiri gak ngelap lo lagi? Lo jangan sekali-sekali buat masalah lagi sama gue ya? Untung gue bisa nanti ya. Kalau gak gue udah berubah jadi vampir sekarang dan gak bisin lo. Gue udah bilang sama lo. Nanti gue yang ngomong sama Prilly. Gue yang jelasin sama dia. Prilly masih aja lebih begini gue, Jess. Gue gak bener begini. Diko. Lama-lama kena keteranguan you. Alas aja lo. Sampai yang mana berasa dari gue. Lo akan merayakan langsung sama gue. Gue kan bisa. Dan rela ngerebani perasaan gue. Memperi yang mungkin gue suka sama Diko. Kita cari cara. Untuk membuka rahasia Diko di depan luarga Jessica. Dengan begitu. Mereka akan menjauhi Diko. Bahkan mereka akan bermusuhan. Kalau Diko itu vampir. Berarti saudaranya juga vampir. Tadi gue diserang sama dia motor. Sorry, Tristan. Semuanya. Arigatau gue vampir.